Kota Gorontalo Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada 14 April 2022 lalu, kasus investasi bodong dengan tersangka Arianto Kayusuf dan istrinya Sul Sulianti Baderan kini memasuki babak baru. Selasa sore 24 Mei 2022, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo melimpahkan berkas pekara investasi bodong ke Pengadilan Negeri Kota Gorontalo untuk disidangkan. Barang bukti yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Gorontalo sebanyak 57 item, salah satunya 5 buku rekening milik tersangka Sul Sulianti Baderan. Namun dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, 5 rekening yang menjadi barang bukti investasi bodong tidak terisi uang alias kosong. Meski ditemukan kosong, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tetap melakukan penyitaan 5 buku rekening tersebut sebagai bahan persidangan nanti. Ada 5 rekening yang disita dari bank yang berbeda. Mengenai kemudian nanti apakah ada uangnya atau tidak nanti dilihat di proses persidangan, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Apakah kemudian itu ada uangnya atau tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh pihak Kejaksaan bahwa nomor rekening yang disita ini itu tidak ada isinya. Tetapi oleh penyidik kemudian disita rekening-rekening tersebut. Nanti alasan penyitaan oleh penyidik nanti terungkap di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang nantinya yang diajukan oleh pihak Kejaksaan dan menjadi fakta-fakta di persidangan. Rencananya sidang investasi bodong akan digelar pekan depan. Sidang akan digelar dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan. Namun demikian tersangka Arianto Kayusuf dan istrinya Sul Sulianti Baderan tidak menutup kemungkinan akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.